Halo semuanya, balik lagi bareng si Matching Gaming disini. Kali ini aku bakal bahas deck Swain, Tilted Fate. Dan ini adalah decknya dari Mega Mobway. Karena kan di channelku kemarin pas aku ngeluarin video... Apa ya kemarin ya? Eh ya, discard. Apa namanya, Jinx dengan Draven. Ternyata ada yang minta bahas request Tilted Fate dan Swain. Akhirnya aku buatin. Eh nggak buatin sih. Buatin videonya iya. Tapi kalau decknya ini dari yang punya Mega Mobway. Ada yang aku ganti cuma House Spider-nya aja sih. Aku masukin tambahin satu lagi. Dan aku keluarin punya ini. Blade mana sih yang... Nah ini, Blade's Edge-nya aku keluarin gitu. Aku tambahin House Spider gitu. Kenapa? Karena House Spider ini menurutku lebih bagus daripada Blade's Edge-nya. Karena dia bisa bikin Spider Link yang bisa buat nge-defense ataupun nge-damage ke lawan gitu. Itu kan. Daripada Blade's Edge dan... Sedangkan Spider Link ini gratis gitu. Oke ini di... Kalau kalian lihat ini tuh... Komposisinya sama dari dulu sampai sekarang ya. Tilted Fate Twin itu sama aja. Tapi sekarang yang berbeda adalah ada ini. Scorched Earth. Karena dia bisa nge-kill damage unit atau destroy a landmark. Oleh nggak bisa nge-counter deck-deck landmark. Seperti Thumpkins ataupun Hoverling gitu. Ataupun yang sekarang yang kayaknya lagi sedikit naik gitu. Lalu yang deep deck yang pake landmark juga. Itu bisa kalian hancurin dengan Scorched Earth gitu. Jadi deck ini kondisi winning-nya adalah dengan Swain gitu. Kita level up-in Swain. Terus di board ada Leviathan. Terus atau nggak kalian bisa menangin tanpa Swain juga bisa. Dengan Return Track juga bisa gitu. Jadi tergantung gimana nih pas di akhirnya. Kan kita kebanyakan deck ini menang tuh bakal di run-run 5 ke atas ya. Run-run 5 sampai 8-9 tuh kita baru bisa menang gitu. Tapi kalau kalian bisa menang lebih cepet itu mah nggak lebih baik gitu. Dan ini deck ini juga bagus banget buat nge-counter Lee Sin deck ya. Kayak Lee Sin Zed, Lee Sin Diana ataupun yang lainnya. Yang bergantung dengan Lee Sin gitu. Sebagai kondisiin. Karena kan ketika kalian udah di deck eh di board udah ada Lee Sin. Terus kalian di board kalian juga udah ada Swain yang udah level up. Dan udah Leviathan level up. Kemungkinan Lee Sin itu bakal kalah deck Lee Sin itu. Karena Lee Sin nya bakal kena stun terus dan nggak bisa attack gitu kan. Sebenernya deck Lee Sin itu kalau Lee Sin menangnya ketika dia harus attack gitu kan. Jadi ini kita bisa nge-counter dengan combo Swain dengan Leviathan itu. Dan disini banyak juga buat kartu-kartu removal. Ini juga enak banget ini ya. Yang penting kita nge-damage doang. Kita udah bisa langsung nge-kill gitu. Udah kayak apa namanya. Fang Gains. Tapi kita harus ada kondisinya adalah damaged unit. Gitu. Gitu aja sih penjelasannya. Soalnya ini deck nya udah lama banget gitu kan. Deck udah dari lama. Dan sekarang tambahannya ada scorched earth. Dan ini juga masih masuk ke mekanismenya deck ini juga. Kayak lain butuh unit yang ke-damage gitu kan. Revenus vlog kan sama sih. Harus kena unit yang bisa di-dilempar itu damaged unit gitu. Berarti unit musuh yang udah kena damage. Atau nyawanya warnanya merah gitu. Ini nantinya damage yang lucu banget. Dan musuhnya langsung surrender. Gara-gara gagal ngantisipasi ini gitu. Nah kita lawan dead aja. Langsung aja ke permainannya. Sambil aku terangin di permainannya. Selamat menonton. Bye bye. Oke kita langsung dapet disini. Nah kita bakal lawan apa ini. Oke lawan Lee Sin dengan Z. Kayaknya kebanyakan kalau makin deck ini. Bakal ketemunya Lee Sin sama Z ya. Oh dan coba ini. Pas coba juga ketemunya Lee Sin sama Z gitu kan. Retreat rate bagus. Salvage kita kita replace ini aja dulu sih. Dua ini. Kita butuh bahan yang lebih agresif lagi sih. Ataupun ada Revenus vlog bagus banget. Misalnya kita gak dapet disini. Oke dia nyermin banget. Kalau run ke 3 udah bisa ngeluarin Z nya sih. Apalagi nanti dia kayaknya ini bakal nge save. Jadi dia paling gak bisa ngunain. Itu apa namanya. Yang mana cost 3. Yang bisa ngasih overblame. Itu dikasih ke Z juga sakit banget gitu. Tapi kalau disini dia ngeluarin unit. Berarti kayaknya gak bisa combo itu. Tapi kalau dia nge save. Oh ternyata dia ngeluarin Eye of the Dragon. Berarti kayaknya. Next round dia gak bisa. Combo itu. Kayaknya udah main lagi. Kayaknya SW nya terlalu banyak. Jadi kita kayaknya harus ngeluarin satu sih. Sayang banget kita gak bisa ngeluarin unit. Ataupun ada Meky Train ini disini bagus banget sih. Walaupun itu bisa digagalin gitu kan. Walaupun itu bisa digagalin gitu kan. Kemudian disini dibiarin. Atau dia bisa. Gak bisa. Gak bisa diselamatin disini. Tentu bakal mati gitu. Rugi juga kalau bakal dipelkai sikit kan. Oke. Disini kita kan bakal ngeluarin. Tristot fight nya aja sih. Oh. Wow. Kita coba. Pas. Kaki kita rugi. Di kata beli tangan dia harus banyak sih. Kayaknya dia harus ngeluarin. Satu dua. Beneran dia ngeluarin unit. Disini. Jadi kayaknya. Tristot fight bagus sih. Hmm. Zip-zipin aja dulu. Nice. Meky Train. Disini. Next round kita keluarin Swain ya. Paling gak sih Swain. Ini kita bisa balikin lagi ke deck gitu. Pas nanti kita keluarin The Leviathan. Kita bisa narik Swain yang ini gitu kan. Gitu. Dan kita bakal pas aja. Kayaknya ini guiding touch ternyata. Kita belum ngasih damage sama sekali. Jadi di sini belum. Bisa level up. Gitu. Tapi. Kemungkinan next. Masuk ke 5, 6, 7, 8. Itu bakal. Kita bisa ngasih damage banget. Eh banyak banget gitu kan. Gitu kan. Oke. Dikasih. Jem di sini. Mountain good nya. Kita pas aja. Nanti kita bisa defensein dengan si House Spider ini. Oke. Nasib banget. Ada Ravenous vlog. Disini dia harusnya gak ngeluarin DC. Harusnya. Oke, kita gak bisa menggagalin ini, tapi kita bisa coba mengikirin, semoga aja kena ternyata beneran dan kena si dragonling ya Kita bisa nawarin si swain disini Kita bisa revenus flock si mountain goat nya Oke, nice, kemungkinan dia ada Coba bunuh, kemungkinan dia ada bisa menggagalin si revenus flock ini sih Dua mana tuh masih ada notify Oke, berarti dia punya notify nya Jadi disini kita ngeluarin twisted fate dulu aja sih Kita coba gold card ngebunuh si mountain goat nya Kalau misalnya mountain goat nya digagalin kita bisa revenus Oke, ternyata di heal disini Oke 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 Ternyata si twisted fate nya Mati juga gak apa-apa sih Karena di deck nya gak terlalu penting Yang penting adalah si swain Oke, ternyata dia beneran ngoblock si twisted fate nya Dibiarin Tapi kayaknya gak mungkin sih Itu bakalan tetep incer si swain ya Oke Belum bisa kita bunuh sih Ya kemungkinan ada Kita next round bisa buka dengan channel sentry sih Kita buka dengan channel sentry Misalnya next round dia bakal Itu Oke Kemungkinan dia bakal heal lagi sih Kita coba, kita hancurin aja disini Pastinya dia bakal heal 2 kali sih Oke Gak ada ternyata Beliau cuma buat the active Biar bisa main game I am the dragon ya Kayanya dia masih mencari Kayanya dia masih mencari jadi ketika kalian nanti lixin nya disini keluar kita bisa arutunai sentry ketika dia disini ngeluarin lixin kita arutunai sentry, kalo ga ngeluarin lixin berarti kita bisa check the winner oke beneran ternyata dia ngeluarin lixin ketika bisa paralyzed kaya dia pengen banget ngebunuh si swain nya disini jadi kita berharap semoga macky train nya ini kena ya kena ini nice banget ternyata kena beneran oke swain nya belum level up kita bisa ini dulu aja sih kita bisa ngegegalin si lixin ya nah berarti kita ntar nih harus mainin leviathan tapi kita tukup open attack dulu biar nanti dia dapet posisi untuk mengeluarkan kartu oke nice dia ngelain itu nanti kita disini mainin leviathan kita dulu aja biar next runnya bakal ke stun gitu kan si lixin nya ini harusnya udah level up sih disini dia gagal ngebunuh si swain ini ya dan dan ketika saat ini dia gak ada kartu will of ionnya ya berarti deng ini tuh gak pake will of ionnya gitu jadi gak bisa ngebalikin leviathan nya ataupun swain nya gitu cuma bisa ngeblok jadi listinya ini paling gak next run dia bakal kena stun gitu terus kita bisa mainin driftatrack kita pas bakal pas pas aja sih untungnya sekarang si lixin itu kartu signaturnya itu bukan dragon's rage gitu ya kalau dragon's rage itu kita bakal kalah sih kalau sekarang si lixin ini masih kartu signaturnya dragon's rage karena dia bisa nendang gitu oke kita level up disini oke dia kena stun disini kita bisa langsung mainin driftatrack nya aja sih ini set fit nya juga masih lama disini masih 4 lagi jadi kita bisa langsung riftatrack nah next run kita tentunya langsung bisa menang sih harusnya langsung bisa menang sih jadi ini deck ini juga bisa jadi counter decknya lixin zet ya ataupun lixin dia apapun ada tantang lixin lixin lah ini bisa jadi counternya gitu jadi deck ini tuh stabil banget kayaknya dari meta setelah dia keluar bilge water tuh lixin ngadu sepit selalu ada di tira atas gitu gitu kita gak bakal ngebunuh si lixin nya ini ya kita gak bakal ngebunuh gitu biarkan dia dashboard dan bakal kena kena stun terus dia mau ngeheal terserah terserah aja sih dia juga gak bakal bisa ngilangin ini cuma bisa dihilangin dengan khasnya tapi kan dia nanti gak bisa gunain jurusnya si lixin karena kan dia kena silence sendiri gitu kan kita biarin aja sesuka hati kita biarin aja sesuka hati kena dia bisa ngeheal si lixin nya ini ngeblok oh ternyata enggak oke menang kita lawan lixin disini kita bakal coba lagi satu kali permainan lagi gunain deck swing twisted fate ini oke kita lawan fiora sen ini masih meta kemarin juga bakal replace ini sih revenus fog kita pake waduh sayang banget kita gak dapet unit sama sekali di awal oke ini sayang banget sih sayang begitu sayang oke gak dapet unit sama sekali oke cuma spell spell aja disini kita harus gimana dong cuma ada the jack the winner loh kita bisa bunuh sih nanti gak bisa lah kita bisa bunuh sih wooo woooow 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 tapi sahginiin loh woooow 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 wooo woooow Kemudian disini dia bakal single combat sih. Paling bagus ke Jack the Winner. Kan tetep itu kakak. Gimana sih? Langsung surrender dong dong. Kan Ruzia itu tetep bakal itu damage cedong. Oke kita bakal coba lagi sekali lagi aja sih. Semoga ini cepet banget kayak tadi pas melawah di Fiora Sen gitu kan. Oke disini kita bakal lawan Draven dengan Jinx. Jadinya di Kakuto ini ada card favorit sih. Oke oke, salvagenya aja kita replace disini. Ini udah bagus banget sih. Aduh dapet salvagenya lagi ternyata ya. Dapet apa namanya. Dreadway decknya juga bagus disini. Oke ternyata udah ada Draven di tangan ini. Kalo... Kalo biasanya kalo belum ada Draven di tangan tuh udah ada efeknya gitu ke deck gitu. Ternyata udah ada efeknya gitu kan. Kita bakal pas aja lagi ya. Ternyata udah ada yang bisa dimainin disini. Wow. Dia ada... Boom Kruriki! Berserik! Kayaknya disini bakalnya bakal ngertakan si Draven-nya ya. Mitu Kido! Mitu! Lalu disini berani nyerang dengan Boom Kruriknya atau ternyata berani? Kita gini aja dulu aja sih. Kayaknya dia bakal ditambahin. Oke, betul kita bisa gini. Kayaknya kita bisa coba pas dulu. Kayaknya dia harus nge-summon sih. Oke, ternyata enggak. Nice. Kita juga berani soalnya masih... Jadi hal kita masih gede gitu. Oke, kita disini bakal ngeluarin Jack the Windar. Oke, kita bakal pas dulu. Oke, yang ditunggu-tunggu keluar kita bisa make it rain disini. Nice banget, kena jinx-nya. Kita mau coba mengancam gitu, kan? Kita mau coba mengancam gitu, kan? Oke, kita mau coba mengancam. Kau bilang aku tidak mengancam. Raven, ke sini. Kita, apakah dia bakal berani nge-block ini? Oh, ternyata berani. Nice banget sih kalau berani. Sudah, enggak bakal menggunakan ini. Karena di boardnya udah gak ada apapun di sini kan malah. Oke, kita bisa pas dulu. Oh, ternyata dia di tangan masih ada Draven ya. Eh, masih ada jinx. Oke, oke, oke. Oke. Kayaknya ini bakal dibunuh sih menurutku. Sekarang kita coba mengancam. Oh, tadi yang level up-in jinx. Semoga aja next round kita bisa ngebunuh jinx-nya ini sih. Yang bakal ngerepotkan sekali. Kayaknya harusnya bisa sih. Berarti kita bisa salvage aja di sini sih. Aduh, make it rain. Oke, nice banget. Nice banget. Dapet Trikta Trik. Kenyeel. Ini sih paling bagus. Aduh, tadi hari ini kita zap-zapin ya. Oke, jadi... Kita giniin aja. Kita bakal open attack. Ini kan kita nih bakal nyerang. Ini bakal mati tentunya. Ini mau gimana lagi ya. Harus ngebunuh jinx-nya. Harus ngebunuh jinx-nya. Ini terlalu risk kan sih. Oke lah. WTF? Dia dapet jinx-nya lagi dong. Hoki-nya... Gila, hoki-nya gila. Hoki-nya gila banget. Hoki-nya gila banget. Hoki-nya gila banget. Kita udah bunuh... Aduh, kita udah bunuh... Tiga-tiga, aduh-duanya jinx. Ternyata biar masih ada jinx lagi dong. Top deck. Top deck paling gila banget sih. Oke, sampai disini aja sih. Tentang gunain deck. Ini Scroaching Twin. Punyanya Mega Mako-nya. Walaupun ada yang aku ganti dikit gitu. Cuma nambahin no spider sih. Menurutku daripada pake... Yang pedang... Itu kayaknya no spider sih. Soalnya deck ini tuh gampang banget buat... Ngedamakin... Musuh gitu. Jadi gak usah butuh kayak gitu. Dan tadi... Mas terakhir kayaknya musuhnya terlalu hoki sih. Menurutku. Dia punya jinx setiap... Kita udah bunuh. Ternyata dia di tangan masih ada jinx. Masih ada jinx terus gitu. Oke, sampai disini aja. Dek kali ini. Sampai bertemu di... Video selanjutnya. Kita akan bakalan bahas antara deep deck ataupun... Contennya dari deck ini gitu. Bye-bye. Selamat bertemu nanti. Nanti... Di video lo... Udah lah. Udah lah. Tengah. Tengah. Umm... Tengah.